Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang di channel Razainal 91 Apa kabar semuanya? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali berbagi tips kepada teman-teman semua Tips kita kali ini adalah Cara mengurangi minyak berlebihan di wajah Nah disini untuk bahan-bahannya, kalian hanya perlu menyiapkan desaku bubuk kunyit Bubuk kunyit ini sangat membantu banget dalam proses mengurangi minyak yang ada di wajah kita ya teman-teman Oke untuk bubuk kunyitnya bisa kalian gunakan bubuk kunyit seperti ini Ataupun bisa juga kalian gunakan kunyit yang masih utuh Kemudian kalian parut terlebih dahulu dan ambil sari patinya Namun untuk lebih simpel, kalian bisa gunakan bubuk kunyit ya teman-teman Selain ada bubuk kunyit, disini selanjutnya kalian juga perlu menyiapkan tepung beras Untuk tepung berasnya, kalian siapkan sebanyak 2 sendok makan Nah disini kita gunakan sebanyak 2 sendok makan ya teman-teman Baiklah, setelah kedua bahan ini kita siapkan Sekarang kita langsung saja ke cara pembuatannya Nah disini untuk cara pembuatannya Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu tepung beras yang sudah kita siapkan tadi teman-teman Kita masukkan semuanya Setelah tepung berasnya kita masukkan Sekarang kita tambahkan desaku kunyit bubuk Untuk kunyit bubuknya kita masukkan sebanyak setengah sendok makan ya teman-teman Oke setelah kita masukkan sebanyak setengah sendok makan Disini kita tambahkan madu ya teman-teman Nah untuk madu alaminya kita tambahkan juga sebanyak setengah sendok makan Udah Dan yang terakhir disini kita tambahkan air putih Untuk airnya kita gunakan sebanyak 1 sendok makan Kita aduk hingga tercampur rata Nah jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman Kemudian masker ini udah langsung bisa teman-teman aplikasikan pada bagian wajah Kalian diamkan selama kurang lebih 15 hingga 20 menit Lalu bilas menggunakan air bersih Ingat teman-teman ini masker anti kuning ya teman-teman Jadi masker ini sangat membantu banget dalam proses mengatasi minyak di bagian wajah kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Baiklah teman-teman selamat mencoba di rumah Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian semua Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh